Hei hopo gengs! Sudah pada tau kan jika truk itu banyak difungsikan sebagai alat angkut barang? Mesinnya yang lumayan bertenaga membuat truk ini mampu mengangkut berbagai muatan yang berat-berat hingga bertonton. Tapi terkadang muatan yang berlebihan membuat truk ini terguling di jalan, sehingga sangat membahayakan penumpang maupun pengendara lainnya. Lantas, seberapa amankah penumpang truk ketika terjadi insiden? Untuk tahu jawabannya, kali ini daftar populer bakal sajikan sejumlah hasil uji tabrak truk. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Truk Scania Mobil raksasa keluaran swedia menjalani serangkaian tes tabrak internal. Dalam video ini, kamu bisa lihat sebuah truk Scania yang membawa dua kontainer berat melaju dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba, truk oleng ke kanan terbalik dan terseret cukup jauh. Selain itu, sebelum dijual di pasaran, truk ini juga diuji kekuatan bodinya dengan cara ditabrakan ke dinding dan mobil sedan. Hasilnya, truk tersebut cuma lecet sedikit dan kaca depan lumayan retak. Keseimbangan truk ini juga sampai diuji dengan menabrakkan pada beton umbat tas jalan. Hmm, sepertinya lumayan aman ya, apalagi dilengkapi dengan airbag. Volvo F8 Truk yang juga buatan swedia ini diklaim sebagai truk teraman sedunia. Volvo sendiri telah melakukan uji tabrak internal untuk truk F8 series. Hasilnya, truk yang sangat cocok untuk usaha pertambangan ini mengalami kerusakan cukup parah pada bodi depan saat menghantam tembok. Kacanya pun bahkan hancur. Kerusakan bodi depan juga sangat parah ketika kedua truk sejenis bertabrakan. Keseimbangan truknya juga kurang stabil ketika menabrak beton pembatas jalan. Salah satu fitur teknologi yang disematkan dalam truk ini adalah fitur pendeteksi kendaraan yang berada di wilayah blind spot pengemudi. Alarm pun akan segera berbunyi dan memberi tanda kalau pengemudi harus ngurangin kecepatan truk. DAFCF Nah, truk buatan Belanda ini ya lumayan safe lah. Truk DAF yang merupakan segatan dari Van Dorn Automobile Factory ini terlihat bagian depannya itu tampak rusak parah hingga kaca depan pecah. Kecepatan truk yang mencapai 40 km per jam saat menghantam dinding uji, membuat dashboard mobil rusak, pintu penyok, dan karet-karet kaca pada lepas. Beruntung airbag yang tertanam di stir truk cepat merespon sehingga pengemudi lumayan terlindungi dari benturan. MAN Truck Truk buatan Jerman ini lumayan mahal loh Bob Gengs. Harga varian terbarunya itu mencapai 2,27 miliar rupiah per unitnya. Nah, semua video memperlihatkan bagaimana kondisi truk ini saat ditabrakan dengan bug truk yang ada di depannya. Grillnya pun langsung copot, begitu pun dengan bumper depannya. Untungnya airbag yang berada di stir lekas mengembang sehingga mampu mereduksi benturan bagi pengemudi. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan truk ini cukup aman lah buat para penumpang. Mercedes-Benz Dekra AMG Truk jenis ini banyak disulap jadi bis-bis pengangkut penumpang di berbagai negara Eropa. Ya, tentu saja salah satu pertimbangannya karena truk ini punya bodi yang kokoh dan sejumlah fitur-fitur keselamatan. Coba deh kamu perhatikan. Saat truk ini diuji tabrak, truk disetting melaju 43 km per jam. Dan menabrak bagian belakang sebuah sedan hijau. Hasilnya, kamu bisa lihat. Sedan tersebut hancur berkeping-keping. Seperti hatiku, hihihi. Nah, sedangkan truk yang menabrak tidak mengalami kerusakan yang berarti. Cuma sedikit penyok, kaca spionnya lepas, dan kaca depan terlihat retak. Volvo CH230 Uji tabrak varian ini lumayan ekstrim lho, Bob, gengs. Truk Volvo CH230 bercat hijau yang ingin diuji dibiarkan terdiam di jalan raya. Sementara, sebuah truk biru bermuatan kayu dibuat meluncur dengan kecepatan 80 km per jam dari ketinggian. Truk biru itu pun menghantam bagian belakang truk hijau. Dan hasilnya, jeng-jeng-jeng-jeng, bagian depan truk biru hancur lebur. Sementara truk hijau ini terdorong ke depan, hingga hampir menabrak pembatas jalan. Oh iya, Bob, gengs. Tahu nggak kalau 80% komponen produk Volvo itu dibuat oleh pekerja wanita? Alasannya, karena perempuan dianggap lebih teliti. Dan pastinya, nggak pernah salah. Hihihi. Nah, itulah tadi sejumlah uji tabrak truk kenamaan dan mungkin familiar bagi kamu. Yang mana nih yang menurut kamu paling kuat menahan goda, ah? Eh, maksudnya benturan? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Makasih udah nonton dan Arifeder, Cipop, gengs. Sub indo by broth3rmax